Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lembaga penerbangan dan antariksa nasional 8 mengatakan saat ini Indonesia sudah menyiapkan kriminal balistik RX-450 dan roket mengorbit satelit RPS Selain itu, pada 2039 8 juga berencana meluncurkan satelit dari bandar antariksa milik Indonesia menggunakan roket buatan Indonesia Hal ini diungkapkan 8 menanggapi misi antariksa Iran yang meluncurkan satelit Zafar dengan menggunakan roket C-MOR Meskipun gagal, misi ini menandakan tonggak penting bagi proyek luar angkasa Iran Kita sekarang sedang menyiapkan roket RX-450 menuju roket 2 tingkat yaitu roket meluncur satelit Kita sudah menargetkan tahun 2039 meluncur satelit dari bandar antariksa sendiri dan pakai roket sendiri Ujar Gapakumas 8 Jasyanto yang dikutip dari cnnindonesia.com Uji coba rudal RX-450 dilakukan pada tahun 2018 akhir lalu Dalam uji coba itu, roket ini dinamai ulang menjadi R-Han 450 Dalam uji coba ini, 8 bekerjasama dengan Balit Bank Kementerian Pertahanan PT. Trikandara Indonesia Persero PT. Pindad Persero dan Dahana Kelima perusahaan ini tergabung dalam Konsorsium Roket Nasional Seperti dikutip dari situs perusahaan BUMN yang memberikan layanan bahan peledak itu Dalam uji coba sebelumnya pada tahun 2016 R-Han 450 sukses meluncur sejauh 55 km Serangkaian penyempurnaan masih terus dilakukan Hingga diharapkan roket ground to ground untuk artileri medan ini dapat menjangkau jarak ideal 100 km R-Han 450 merupakan roket tipe balistik dengan panjang total 7,2 m, diameter 46 cm, masa total 1.700 kg, masa propelin 750 kg, dengan cangkauan maksimum kurang dari 100 km, dan kecepatan maksimum 3.300 km per jam Dikutip dari situs Kemendristek Kepala 8 Thomas Jamaluddin R-Han 450 merupakan roket terbesar yang pernah diluncurkan 8 Program roket sonde 8 ditujukan untuk maksud-maksud damat Roket R-Han 450 nantinya akan digunakan dalam salah satu rangkai roket pengorbit satelit RPS Thomas mengatakan Uji coba roket R-Han 450 disenergikan dengan rencana pembangunan bandar antariksa Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguasaan teknologi roket mengalami berlapis-lapis kendala karena tingkat kesulitannya lebih tinggi Meskipun diberi anggaran besar, belum tendu bisa terrealisasi Karena kita belum ditunjang dengan STM dan industri pendukung yang lebih memadai Lebih lanjut, Kepala Program Peluncuran Roket Bagus Haji Had menjelaskan Program RX 1220 adalah jikal bakal dari roket R-Han 122B Sedangkan, uji terbang RX 450 merupakan penyempurnaan teknologi dari uji terbang RX 450 sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 Sekian, saya Ovin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!